Bicara soal PJ Bupati, tiga kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Jabal Haris mengatakan PJ Bupati tersebut tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi jabatannya dengan pejabat yang baru. Tiga kabupaten di Provinsi Jambi sejak 22 Mei 2022 lalu dipimpin oleh penjabat atau PJ Bupati, yakni Kabupaten Muarul Jambi, Sarolangun, dan Tebo. PJ Bupati tiga daerah tersebut dilantik langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Mereka ialah Bahyuni Deliansyah sebagai PJ Bupati Muarul Jambi, Henry Zal sebagai PJ Bupati Sarolangun, dan Aspan sebagai PJ Bupati Tebo. Terkait kinerja para PJ Bupati ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan PJ Bupati tersebut terus dipantau kinerjanya dan tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi jabatannya dengan pejabat yang baru. Dirinya juga mengatakan penilaian dari kementerian dalam negeri atau kemendagri akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Gubernur untuk melakukan evaluasi jabatan PJ Bupati. Kan begini, kan per tiga bulan kita tugas mereka mengirimkan laporan ke Jakarta, kemendagri. Itu langsung mereka laporkan ke Jakarta, kemendagri. Nah, nanti Pak Mendagri dengan timnya menilai, menilai dengan kami bagaimana nanti apakah mereka itu terus ataukah nanti diperluasi untuk diganti baru. Yang jelas, untuk laporan per tiga bulan, itu langsung mereka melaporkan ke kemendagri. kemendagri, apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan selama menjadi waktu luar.